Aula ya salli wa sallim ta'imad abada ala habibika khairil anjikun li Boster syarat budi ke Luhut pemerintah bakal vaksin jamaah setelah salat tarawi Pemerintah juga akan melakukan pelaksanaan vaksinasi Yang dilakukan saat selesai tarawih dan tempat publik lainnya Banyak orang sesat di jalan berbelok Tapi ini enggak sesat di jalan yang lurus Nampaknya dia lurus tapi sebenarnya sedang sesat Na'udzub bintah Banyak artanya mewah hidupnya Tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidrat Kita banyak salah sangka Ustaz saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustaz Tapi setelah dengar pengajian Ustaz begitu pulang helm basah Begitu pulang motor hilang Begitu pulang anak sakit Sesungguhnya Allah sedah sayang kepada engkau Dihapusnya dosa-dosa Amin Yang paling mengerikan adalah Solat tak pernah Puasa tak pernah Sedekah tak pernah Tapi hidupnya lancar-lancar saja Itu namanya istidrat Tetangga saya Pak Ustaz Tak pakai jilwak Solat tak pernah Puasa tak pernah Hidupnya lancar Rumahnya besar Mobilnya besar Binginya besar Itu namanya istidrat Kami mainkan mereka dengan istidrat Kami mainkan mereka Karena mereka mempermainkan Allah Mereka sangka Allah lalai Mereka sangka Allah lupa Tidak Allah sedang memainkan engkau dengan istidrat Jadi caranya biar sadar Introspeksi Dih Mengapa aku begini Kalau terasa salah Istighfar Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga Nanti bersama para nabi Dan orang soleh Amin Sampai saya ke surga Saya tengok surga kosong Ambo surang saya sih Mertanya malaikat Mana jamaah Baitul Rahmah Mereka VIP Rupanya Ambo kelas ekonomi Ambo enggak VIP Salat tarawihnya setujus Salat berjamaahnya enggak tinggal Di dalam masajiknya khusuk Sakinkan khusuknya sampai terlalu Masjid lain orang kepanasan Ini tenang Sejuk Kotip berapi-api Dia berair-air Mimbarnya tinggi Masjid Baitul Rahmah Padang Naik ke atas Hanya-hanya-hanya saja Saya sarankan Kalau sholat di masjid Baitul Rahmah Tolong tatapan matanya Supaya ke tempat sujud Jangan menengok ke atas Karena disini kaligrafi banyak Lancak wahan Khusuk Jagat Apa hukum seorang istri Yang ta'at beribadah Rajin kuasa Tapi bicara pada suaminya Suaranya keras Memang setelannya begitu Memang kareh suaranya Coba periksakan Mungkin jonya paka Mungkin ini orang gunung Orang gunung Suara keras beda sama orang Sunda Kalau orang Sunda Mas Hujan Orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan Hujan Lah basah kain Tapi sampai lain Hujan Hujan Jadi jangan serta-merta Kalau kareh melawan Ternyata dia tidak peka Ternyata dia bukan orang gunung Tapi dia melawan Maka mengatasi istri melawan Ada lima langkah Yang pertama Faizuhun Kasih nasihat Adinda Come here Sekurang sebentar Janganlah kareh-kareh bersuara Sakit Ati denai Memang buat itu setelannya Faizuhun Kasih nasihat Tak mempankasih nasihat Wahjuruhun Nafil Mabajik Kalau tidak berubah Apa boleh buat Wahjuruhun Nafil Mabajik Pisah tempat tidur Karena kamu tidak juga berubah Kita pisah tempat tidur sebulan Memang itulah Dan letung-letung Nasihat Tidak nyodana Ancaman pisah tempat tidur Malah dia berkata Itu yang kutunggu Nankatigo Wadribuhun Ada jenis perempuan Dipukul Baru dia berubah Wadribuhun Dan letak juga berubah Begitu mau ditempeleng Diputul Menko Maritim dan Investasi Luhut Bidasar Panjaitan Menyebut pemerintah Berencana Mengejarkan pelaksanaan vaksinasi Setelah sholat tarawih Di masjid dan musolat Menurut Luhut Peningkatan kemudahan Masyarakat Menjaga gerai-gerai Vaksinasi tersebut Menjadi langkah penting Bagi upaya pemerintah Menjaga momentum baik Situasi pandemi COVID-19 Di Indonesia Luhut menjarankan Saat ini Situasi pandemi COVID-19 Varian Omicron Relatif terkendali Dengan penurunan Kasus harian Sebesar 97% Dibandingkan titik puncak Kasus aktif nasional Turun 83% Dibandingkan puncak Yang saat ini Berada di bawah 100.000 Kasus aktif Berdasarkan tingkat Rawat Inap di rumah sakit Juga turun Hingga 85% Serta tingkat Okupansi BUR Hanya 6% Setara tingkat Positivity Rate Di bawah Standar WHO Yakni 4% Saat ini Tingkat vaksinasi Dosis penguat Baru mencapai 23,6 juta Sedangkan vaksinasi Dosis kedua Mencapai 159,9 juta Di sisi lain Luhut mewakili pemerintah Mempersilahkan Masyarakat Untuk melaksanakan Ibadah selama bulan puasa Dengan tetap Menjaga protokol Kesehatan yang ketat Yakni Penggunaan masker Pencekatan suhu Dan memastikan Saluran udara Yang baik Di tempat Menko Maritim Dan Investasi Luhut Bidasar Panjaitan Menyebut pemerintah Berencana Mengejarkan Pelaksanaan Vaksinasi Setelah sholat tarawih Di masjid Dan musolat Menurut Luhut Peningkatan kemudahan Masyarakat Menjaga gerai-gerai Vaksinasi tersebut Menjadi langkah penting Bagi upaya pemerintah Menjaga momentum Baik Situasi pandemi COVID-19 Di Indonesia Luhut menjarankan Saat ini Situasi pandemi COVID-19 Varian Omicron Relatif terkendali Dengan penurunan Kasus harian Sebesar 97% Dibandingkan Titik puncak Kasus aktif Nasional Turun 83% Dibandingkan Puncak Yang saat ini Berada di bawah 100.000 Kasus aktif Berdasarkan tingkat Rawat inap Di rumah sakit Juga turun Hingga 85% Serta tingkat Okupansi BUR Hanya 6% Setara tingkat Positivity Rate Di bawah standar WHO Saat ini Dikat vaksinasi Dosis penguat Baru mencapai 23,6 juta Sedangkan Vaksinasi dosis Kedua mencapai 159,9 juta Di sisi lain Luhut Mewakili pemerintah Mempersilahkan Masyarakat untuk Melaksanakan Ibadah selama Bulan puasa Dengan tetap Menjaga protokol Kesehatan yang ketat Yakni Penggunaan Masker Pencekatan Suhu Dan memastikan Saluran udara Yang baik Di tempat-tempat Menko Maritim Dan Investasi Luhut Birasar Panjaitan Menyebut pemerintah Berencana